Assalamualaikum Wr. Wb Seperti apakah kisah sumpah Nabi Sulaiman yang ingin menggaul istrinya dalam satu malam? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dalam kehidupan dunia, manusia memang tak luput dari keinginan. Entah itu keinginan terhadap sesuatu yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Sebab pada dasarnya, keinginan merupakan sebuah miscaya yang akan selalu hadir dalam rasa setiap orang. Ketika seseorang memiliki keinginan terhadap sesuatu, terkadangnya akan berencana. Dan di dalam rencana tersebut, sumpah menjadi bagian yang sering diikut sertakan. Tujuannya untuk menegaskan jika ia benar-benar serius atau sungguh-sungguh dengan keinginan yang direncanakan tersebut. Contohnya sebagai berikut. Demi Allah, saya akan datang ke rumah orang tuamu untuk melamarmu. Atau demi saat yang jiwaku berada dalam genggamannya, saya tidak akan menikahimu sebelum engkau tamat sekolah. Atau demi Rab semesta alam, saya akan membawamu ke rumahku untuk bertemu orang tuaku besok sore. Dari kalimat sumpah yang bersifat rencana semacam ini, disadari atau tidak, pasti biasa kita dengar keluar dari mulut seseorang. Bahkan kita sendiri mungkin pernah mengucapkannya. Lalu muncul pertanyaan, apakah itu salah? Jawabannya adalah tidak. Karena Islam pun secara tegas tidak melarang seseorang untuk bersumpah. Apatah lagi, jika hal tersebut memang sangat diperlukan. Sebab Nabi Muhammad sendiri dan para sahabatnya juga pernah melakukannya. Sebagaimana hadis berikut. Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri. Maka mereka biarkan tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatima binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis Riwet Bukhari dan Muslim. Namun ada hal yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak bersumpah. Yakni, tidak boleh bersumpah atas nama selain dari Allah. Rasulullah SAW bersabda. Ingatlah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Siapa yang hendak bersumpah? Maka hendaknya bersumpah dengan Allah atau jika tidak, diam saja. Hadis Riwet Bukhari. Dalam Riwet lain bahkan dikatakan, Bila seseorang bersumpah selain atas nama Allah, maka ia dianggap telah kufur dan syiring. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syiring. Hadis Riwet Bukhari. Di samping itu, perlu kehati-hatian dalam mengucapkan sumpah. Dengan kata lain, kita boleh asal mengucapkan sumpah. Terutama terhadap hal-hal yang sifatnya remeh, temeh, alias sepelek. Karena bagaimanapun, sumpah adalah perkara yang sifatnya sakral. Ada konsekuensi yang menanti jika seseorang melanggar sumpahnya. Terlepas dari pembahasan konsekuensi sumpah, ada satu kisah menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kisah ini mengenai Nabi Sulaiman yang pernah bersumpah akan menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Namun sebelum itu dibahas, baiknya kita lihat dulu apa saja keistimewaan yang dimiliki putra Nabi Daud alaihi salam tersebut. Ya, bukan rahasia lagi, Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi yang dikenal memiliki banyak kelebihan. Kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman ini bisa dibilang tidak ada duanya. Betapa tidak, di samping memiliki kekayaan yang tidak ada tandingannya, ilmu dan kecerdasan yang amat luar biasa, yang juga mampu berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan menunduhkan agin. Selain itu, Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan yang sangat besar dan kuat. Dengan jumlah pasukan atau bala tentara yang sangat banyak, lagi hebat-hebat. Bala tentara Nabi Sulaiman, bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari bangsa jin dan burung. Sangat luar biasanya kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam sebuah riwayat, sampai disebutkan, bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup setelah Nabi Sulaiman, baik dari kalangan Nabi, atau bukan, yang bisa memiliki kerajaan seperti kerajaannya. Sebab hal itu sudah menjadi permintaan khusus Nabi Sulaiman, sewaktu ia berdoa kepada Allah SWT. Adapun doa Nabi Sulaiman tersebut, dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku, kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkau lah yang maha pemberi. Al-Quran Surahsyat Ayat 35 Saya, semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman kala itu, seakan-akan kurang lengkap, lantaran ia tidak memiliki keturunan atau anak. Padahal, Nabi Sulaiman sangat menginginkan keturunan yang banyak. Mengingat, istrinya juga ada banyak. Tujuannya, agar ada yang bisa melanjutkan, dan meneruskan perjuangannya sebagai seorang mujahid. Nabi Sulaiman sendiri, memang terkenal sebagai Raja Mujahid, yang gemar berjihad di jalan Allah. Maka alasan dan semangat itulah, yang kemudian mendorongnya, bersumpah akan menggauli semua istrinya secara bergeliran, dalam satu malam. Tetapi bukannya mendapatkan apa yang diinginkan. Allah justru berkandak lain. Semua istri Nabi Sulaiman yang digaulinya itu, tidak ada yang mengandung kecuali satu orang. Itupun, yang satu orang tersebut, di kemudian hari, hanya melahirkan anak setengah manusia, alias cacat. Mengenai kisah ini, dapat kita simak pada riwayat hadis berikut. Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, Demi Allah, Aku akan menggilir tujuh puluh istriku dalam satu malam, sehingga nantinya masing-masing mereka akan melahirkan seorang ahli berkuda, yang berjihad di jalan Allah SWT. Salah seorang sahabatnya, malaikat berkata, Ucapkanlah, InsyaAllah, akan tetapi. Sulaiman lupa tidak mengusapkannya, sehingga tidak seorang pun di antara istrinya melahirkan, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian Nabi bersabda, kalau saja ia melafalkan InsyaAllah, disayai akan mempunyai banyak putra yang berjihad di jalan Allah. Hadis Riwet Bukhari. Dalam Riwet Berbeda disebutkan, Sulaiman bin Dawud berkata, Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada seratus wanita. Setiap wanita melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah. Malaikat berkata kepadanya, Katakanlah, InsyaAllah, tetapi Sulaiman tidak mengatakannya. Dia lupa, dia berkeliling tapi tidak ada istri yang melahirkan, kecuali seorang istri yang melahirkan setengah manusia. Nabi bersabda, seandainya Sulaiman berkata, InsyaAllah, disayai dia tidak mengingkari sumpahnya. Dan keinginannya lebih mungkin untuk tercapai. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana bisa Nabi Sulaiman memiliki istri sebanyak itu? Bahkan mencapai seratus. Jawabannya adalah karena hukum Taurat atau syariat Nabi Musa tidak membatasi seorang lelaki untuk menikahi perempuan berapapun jumlahnya. Makanya, dalam riwayat Nabi Sulaiman disebut, memiliki istri puluhan sampai ratusan orang. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitab Kishashul Anbiya menyebutkan istri Nabi Sulaiman berjumlah seribu orang. 700 istri dari wanita merdeka yang dinikahi dengan mahar dan 300-nya adalah hamba sahaya. Tetapi ada pendapat lain mengatakan sebaliknya. 300 istri wanita merdeka dan 700 hamba sahaya. Tentu, istri-istri yang dimiliki Nabi Sulaiman ini semuanya merupakan ketentuan dan rencana Allah SWT dan bukan soal perkara hawa nafsu belaka. Ini juga sekaligus membuktikan betapa mudahnya Allah menjadikan seseorang memiliki kelebihan dan kekuatan yang luar biasa seperti Nabi Sulaiman. Tapi terlepas dari persoalan itu, pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah sumpah Nabi Sulaiman ini adalah bagaimanapun besarnya keinginan, rencana kita bahkan disertai sumpah sekalipun. Manusia tetap tidak boleh mendahulikan dak Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mesti selalu dilebatkan dalam setiap keinginan dan rencana kita sebab meski manusia adalah makhluk berkendak dan penuh rencana namun ia tidak diberi kuasa untuk menentukan apa yang belum terjadi. Singkat dan logisnya, jika Nabi Sulaiman saja yang notabene-nya adalah orang soleh, dekat sama Allah, amalnya banyak, dosa-dosanya diampuni, dijamin masuk syurga pulang. Namun keinginan yang disertai sumpahnya tidak diujudkan gara-gara lupa mengucapkan kata insya Allah. Apatah lagi, kita yang berstatus manusia biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengingatkan hal ini melalui firmannya. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan, terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu. Apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24 Sahabat Beriman, adakah di antara kalian yang sering luput mengucapkan kata insya Allah ketika menginginkan atau merancanakan sesuatu? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh